Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah berkesempatan untuk hadir pada sesi kali ini. Pertama dan utama sekali tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk sebenarnya saling berbagi sih, karena saya juga dalam proses belajar, mungkin kita sama-sama belajar nantinya. Kemudian juga tentunya terima kasih kepada Relawan Jurnal Indonesia yang telah menginisiasi acara yang sangat bagus sekali bagi kita pengelola jurnal tentunya, membantu kita dalam mengarahkan jurnal kita yang sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku di standar akademik khususnya standar internasional nantinya. Kemudian juga terima kasih kepada moderator Masyur Arbain yang telah mengantarkan acara kita pada hari ini, juga teman-teman dari RJI atas kerjasamanya untuk pada hari ini. Baik, kawan-kawan mungkin kita akan lebih banyak nanti sharing saja jika ada pengalaman atau jika ada case-case tertentu nanti yang kita temui ketika mengelola jurnal, kita bisa saling berbagi. Tapi sebelum itu tentunya saya akan mengaparkan sedikit dulu materi terkait dengan preview ini. Mungkin saya izin share screen dulu Bapak-Ibu. Mudah-mudahan screennya sudah share ya. Oke, baik. Kita mulai saja. Mungkin kalau dari prosesnya saya yakin Bapak-Ibu semuanya sudah sangat familiar sekali proses peer review. Dan hampir mungkin 90% jurnal-jurnal yang ada di Indonesia ataupun jurnal-jurnal yang ada di dunia itu sudah menerapkan peer review. Baik itu secara tertulis ataupun apa namanya secara praktisnya. Yang maksudnya tertulis ya mungkin hanya dituliskan saja tapi proses reviewnya belum berjalan. Dan itu kita akui bahwa sebagai pengelola jurnal juga pengalaman kita di awal-awal dulu seringkali gitu. Kita pertama susah mengumpulkan artikel. Kemudian juga mungkin nanti reviewer juga kadang-kadang tidak mau merespon artikel kita. Kemudian ya terpaksalah editor harus turun tangan untuk melakukan review. Itu sebenarnya bukan rahasia umum lagi. Sudah diketahui bagi pengelola jurnal khususnya bagi pengelola jurnal yang baru ya. Kita kadang-kadang harus melakukan review juga. Tapi ya itu namanya proses seiring dengan perkembangan jurnal kita. Kalau sudah terindeks baik itu oleh DOAJ misalnya ataupun oleh Sinta. Tentunya kita akan memperbaiki itu ya. Bahwa memang proses review ini tanggung jawabnya bukan pada hanya pada pengelolaan jurnal. Tapi lebih kepada tanggung jawab akademis. Karena ini terkait dengan kualitas artikel. Jadi kalau artikel yang tidak di-review kita bisa lihat dari kualitasnya. Kedalaman analisisnya ataupun nanti juga mungkin ada aspek-aspek yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria. Kriteria keilmiahan. Baik. Seperti biasa Bapak Ibu dalam proses peer review dimulai dulu dari penulis yang mengirimkan artikelnya ke jurnal. Biasanya akan diterima oleh editor. Baik itu managing editor namanya ataupun nanti ada editor-in-chief. Biasanya itu akan diproses dulu. Tahapan awal biasanya screening. Ini tergantung masing-masing jurnal Bapak Ibu. Ada yang langsung melakukan plagiarism check. Berarti otomatis nanti kalau sudah ketemu hasilnya langsung ditolak. Ini memang untuk jurnal-jurnal yang biasanya sangat strik sekali. Mereka akan lihat dulu plagiarism check-nya. Kemudian juga kalau untuk template sebenarnya pengalaman dari beberapa mengikuti pelatihan di beberapa jurnal-jurnal yang reputable itu sebenarnya mereka tidak terlalu strik dengan template. Jadi kita tidak harus ada template-nya kemudian kita sesuaikan dengan layout template. Karena pada dasarnya dalam proses editorial sendiri nanti ada namanya proses copy editing. Di sanalah nanti akan ada proses penyesuaian dengan template artikel. Kita juga mungkin terlalu fokus pada template-nya. Akhirnya ya kita mengabaikan masalah konten terkadang. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa pertimbangan bagi pengelola jurnal. Bahwa template kalau Bapak Ibu submit misalnya di jurnal-jurnal tertentu yang reputable. Itu biasanya mereka tidak ada template khusus. Mereka hanya membuat semacam guideline saja. Kemudian nanti baru ada proses setelah proses review, setelah proses editorial baru akan ada proses layout namanya. Kemudian ketika artikel telah masuk tentunya setelah di-screening oleh editor. Biasanya juga editor ini biasanya melakukan screening terkait dengan scope biasanya. Jadi apakah dia sesuai scope atau tidak. Biasanya kalau seandainya tidak sesuai scope maka otomatis akan di-reject atau dikembalikan kepada penulis. Tapi kalau seandainya sesuai scope baru nanti bisa dilanjutkan ke proses review. Atau diserahkan kepada reviewer. Saya mengambil bahan ini sebagian besar dari Pablons Academy. Nanti Bapak-Ibu yang memang berminat untuk mengetahui lebih jauh proses peer review ini seperti apa bisa join di Pablons Academy sendiri. Ada beberapa modul yang bisa kita ikuti di sana. Kemudian biasanya kalau Bapak-Ibu sudah lulus dari Pablons Academy akan di-list sebagai reviewer. Reviewer yang bisa di-contact oleh beberapa jurnal mungkin seperti itu. Oke setelah jurnal sampai di editor dan setelah ada proses screening tadi biasanya akan diserahkan kepada reviewer. Kalau seandainya scope-nya sudah sesuai dan juga mungkin apa namanya plagiarism check-nya juga sudah cukup maka akan dikirimkan kepada reviewer. Di sinilah nanti akan berbeda beberapa formatnya. Mungkin ada yang nanti single blind, ada double blind, ada open. Nanti kita jelaskan satu per satu kira-kira apa bedanya antara single blind, double blind, dan mungkin juga open review. Biasanya kalau setelah sampai di reviewer, ini biasanya juga sangat penting sekali Bapak-Ibu list reviewer ini. Artinya reviewer itu memang sebaiknya merupakan pakar pada bidang itu. Jadi di DOAJ sendiri misalnya itu kita seringkali menemukan beberapa reviewer-reviewer yang tidak sesuai dengan keilmuan dari jurnal itu. Jadi memang sebaiknya kalau seandainya jurnalnya misalnya hubungannya dengan pendidikan, ya reviewer yang ditambahkan tentunya dalam bidang pendidikan. Jadi jangan hanya kita, yang penting ada skopus-nya, yang penting ada skopus ID, lalu kita tambahkan tanpa memperhatikan bidang dari reviewer kita. Sesuai enggak dengan skop kita. Biasanya kita akan sesuaikan skop dengan reviewer yang kita pilih. Kemudian setelah dari reviewer biasanya tentu akan dikembalikan lagi kepada editor. Karena pada dasarnya reviewer ini fungsinya adalah memberikan pertimbangan. Jadi dia tidak memastikan apakah jurnal itu terbit, diterima, atau ditolak. Jadi dia memberikan pertimbangan akademis. Jadi konteksnya di sini adalah konteks akademis, konteks keilmuan. Dan makanya biasanya juga dalam proses reviewer ini, di beberapa jurnal di luar, itu mereka tidak fokus pada misalnya kalau kita kan sebagian jurnal ada yang fokusnya pada bahasanya. Reviewernya artinya hanya memeriksa bahasa saja. Sebenarnya itu bukan fungsi utama dari reviewer. Fungsi utama dari reviewer adalah masalah kesesuaian konten, kedalaman analisis, cakupannya, artinya nilai akademisnya. Tidak hanya nilai tata bahasanya. Walaupun nanti boleh juga mungkin reviewer memberikan saran bahwa gramarnya kurang bagus. Tapi rasanya beberapa kali mengikuti pelatihan atau mengirimkan artikel, sangat jarang sekali reviewer itu yang memperbaiki grammar dari penulisnya, tata bahasanya. Karena itu nanti sebenarnya tugas dari tim editorial untuk melihat ada namanya proofreading nanti atau proofreadernya akan melihat apakah artikelnya layak baca atau tidak. Jadi memang reviewer sebaiknya tidak terlalu jauh membahas masalah bahasa ataupun terlalu jauh membahas masalah template. Misalnya, oh ini template-nya tidak sesuai. Itu sebenarnya tugas dari editor nantinya. Baik, kemudian setelah dari reviewer tentunya akan dikembalikan kepada editor. Di sini editor akan mengambil keputusan awal apakah artikel ini nanti akan diterima, ditolak, ataupun direvisi. Tapi tentunya karena ini adalah proses reviewer, tidak. Ya boleh dikatakan tidak ada jurnal yang begitu hasil reviewnya keluar langsung diterima. Pasti ada proses revisi di sini. Jadi setidaknya ada proses revisi. Nah ini biasanya kalau jurnal yang reputable, biasanya proses ini bisa dilakukan beberapa kali. Pengalaman kita juga, saya sendiri dalam pengelolaan jurnal, biasanya di kita, di Indonesia, misalnya itu ketika setelah revisi sekali, kemudian diminta revisi lagi, itu biasanya agak aneh ya. Padahal kalau di luar kita tahu bahwa kadang-kadang ada yang sampai lima kali revisinya, ada yang enam kali revisi ya. Karena ketika proses ini sudah selesai ke editor, bukan berarti proses reviewnya selesai. Nanti ketika revisinya dikirimkan kembali oleh penulis, maka akan dikembalikan lagi ke reviewernya. Nah maka kita kenal di dalam pengelolaan jurnal, khususnya dalam OJS, itu ada yang namanya round ya. Ada round 1, ada round 2, round 3. Itu artinya prosesnya itu berulang. Tapi sebagian besar saya lihat itu rata-rata sekali revisi sudah selesai ya. Begitu dikembalikan oleh penulisnya, langsung diterima. Seharusnya itu memang idealnya akan dikembalikan lagi kepada reviewer, apakah ini sudah sesuai atau belum. Jadi ini proses ideal sebenarnya. Baik, ini cukup, saya yakin ini Bapak-Ibu sudah sangat paham sekali prosesnya, tinggal nanti bagaimana best practice-nya. Best practice dari peer review ini. Karena kedepannya juga DOAJ itu mulai mengarah kepada kualitas artikel. Kalau selama ini kan dia lebih banyak kepada kelengkapan informasi. Tapi kedepan nampaknya dia mulai mengarah kepada kualitas. Sehingga tidak jarang Bapak-Ibu lihat ada beberapa jurnal itu yang mulai dievaluasi oleh DOAJ. Dan kadang-kadang ada yang dikeluarkan dari DOAJ. Apa namanya, ya di-unlisted oleh DOAJ. Karena memang mulai masuk pada manajemen, manajemen pengelolaan jurnal. Oke, kita lanjutkan Bapak-Ibu. Kemudian kita bahas sedikit tentang proses peer review dari beberapa aspek. Ini mungkin sekilas saja kita lihat. Misalnya berdasarkan timingnya nanti kita bisa mengelompokkan. Ada preprint, ada proses preview-nya juga. Biasanya Bapak-Ibu yang mengupload di OSF misalnya atau archive. Itu biasanya kita bisa melakukan proses review awal. Review awal biasanya. Ada preprint. Ada pre-publication. Ini biasanya proses yang seringkali kita lakukan. Proses peer review yang seringkali kita lakukan. Artinya sebelum dipublikasi ada proses peer review. Kemudian ada lagi namanya nanti ada post-publication. Ini biasanya ketika artikelnya sudah terbit, ada lagi reviewnya. Ada mungkin orang yang melakukan review terhadap artikel kita. Biasanya akan memberikan beberapa feedback-feedback ataupun memberikan penilaian. Walaupun kalau seandainya Bapak-Ibu yang sudah mulai aktif di Pablon, itu kita bisa melakukan review untuk artikel yang sudah diterbitkan. Jadi walaupun artikel yang sudah terbit, tapi kita bisa melakukan review. Karena ada aspek keterbukaan saat ini bahwa publikasi itu bukan berarti ketika dia sudah publis, sudah selesai, tapi masih bisa dikritik, masih bisa diberikan masukan, dan sebagainya. Kemudian ada berdasarkan proses identifikasinya, ada yang double blind, ada single blind, ada open. Ini juga akan kita bahas lebih detail nanti. Oke, kemudian berdasarkan fungsi dari mediasinya, bagaimana editor berperan di sana. Ada nanti editor yang berperan penuh, berperan penuh terhadap proses. Sehingga dia akan menjembatani antara reviewer dan autor. Ini yang paling banyak kita lakukan di Indonesia praktisnya, bahwa reviewer dan autor itu tidak langsung, tapi mereka akan dijembatani oleh editor. Kemudian ada reviewer yang bisa saling berinteraksi antara reviewer. Jadi kalau biasanya di kita, kita menggunakan pola yang pertama, bahwa semuanya diatur oleh editor. Kadang-kadang kita sebagai reviewer, kita tidak tahu reviewer lain dari artikel yang sama siapa. Jadi ini ada pola yang kedua, bahwa ada pola yang di mana reviewernya saling mengenal. Kemudian ada pola yang ketiga, reviewer dan autornya saling mengenal. Ini untuk yang open biasanya. Jadi saling mengenal, tahu dia siapa reviewer dan siapa yang di-review. Kemudian berdasarkan publikasinya, apakah peer review itu dipublikasikan atau tidak. Ada beberapa jurnal, kalau Bapak-Ibu mengunjungi Pablons, itu mereka menampilkan hasil review-nya. Jadi hasil review-nya itu dibuka kepada publik. Tapi sebagian besar kita di Indonesia khususnya kan, hasil peer review ini biasanya tidak kita publikasikan. Yang tahu hanya pengelola jurnal saja. Jadi kalau begitu Bapak-Ibu mulai mengarah kepada Pablons, bagi Bapak-Ibu yang sudah membuat akun di Pablons misalnya, kemudian ingin mengklaim artikel yang sudah Bapak-Ibu review, biasanya ada opsi apakah kita ingin memperlihatkan hasil review kita ini kepada publik atau tidak. Ini tentunya ada resikonya juga bagi reviewer. Kalau reviewer-nya analisisnya kurang dalam, nanti kita bisa diserang. Diserang dalam artian kita juga akan dikritik oleh orang lain atau expert lain. Karena memang itu resikonya kalau seandainya open, terbuka, seperti itu. Tapi baiknya, sisi baiknya tentunya, kalau kita sebagai peneliti atau sebagai reviewer ketika dikritik, misalnya mungkin review-nya kurang bagus, review-nya kurang ini. Setidaknya kalau kita bisa menerima, tentu itu akan meningkatkan kapasitas kita atau kapabilitas kita sebagai seorang reviewer. Oke, berikutnya ada apakah jurnal itu difasilitasi reviewnya. Ada yang paling umum tentu di kita yang melakukan, yang memfasilitasi untuk review itu adalah pengelola jurnalnya. Tapi ada juga nanti beberapa third party. Nah, ini yang jurnal-jurnal yang khusus dikelola oleh penerbit-penerbit biasanya. Bapak-Ibu misalnya ada di Tyler & Francis, itu dia akan di, apa namanya, ada tim khusus, ada third partinya. Jadi pengelola jurnal biasanya hanya sebagai expert editor. Nanti untuk masalah review, kualitas artikel itu sudah ada tim khusus. Ini beberapa jurnal yang menggunakan jasa pihak ketiga, biasanya menggunakan metode ini. Kemudian ada yang dilakukan oleh autor, yang disampaikan oleh penulis. Jadi penulis diminta untuk mencari reviewer sendiri, ini sangat jarang rasanya di kita. Kemudian kepemilikannya, review, hasil review ini milik siapa ini? Kalau di sini dikatakan bahwa ada beberapa metode, ada hasil review itu yang dimiliki oleh jurnal, biasanya ini yang paling banyak di kita, bahwa sebagai pengelola jurnal, kita yang memiliki review tersebut. Kemudian ada review yang dimiliki oleh autornya, kemudian ada yang dimiliki oleh reviewer-nya sendiri, atau saling berbagi, ownership, itu boleh. Tapi yang paling umum, kita nampaknya tidak terlalu, apa namanya, tidak terlalu concern terhadap ownership ini, sehingga review itu tidak terlalu menjadi, apa nama, tidak menjadi fokus bagi kita. Tapi ke depannya, ketika kita mulai masuk kepada open access, open access, baik itu access jurnal, ataupun access review, itu kita perlu memberikan semacam hak kepemilikan terhadap review tersebut. Apakah nanti reviewnya milik jurnal, milik dari reviewer, atau milik dari kedua-duanya. Idealnya memang kalau kita mau best practice-nya, semua aspek ini dijelaskan ketika kita menjelaskan mengenai peer review. Jadi, kita jelaskan bagaimana modelnya, bagaimana pengelolaannya, apakah editor yang melakukan reviewer-nya, atau menjembatannya atau tidak, kemudian apakah ini akan dipublikasikan atau tidak. Idealnya, ini sebaiknya ditampilkan di dalam jurnal kita ketika kita membahas mengenai peer review. Jadi, peer review itu tidak hanya list reviewer, tapi juga bagaimana kriteria atau aturan-aturan terkait dengan peer review. Kemudian nanti, sebetulnya ini data ini saya ambil dari COP, ya, COPE, ini berhubungan dengan etika-etika yang berhubungan dengan publikasi, khususnya peer reviewer. Oke, berikutnya mungkin kita sedikit lebih membahas beberapa jenis, pilihan-pilihan peer review yang ada. Di DOAJ sebenarnya, kalau kita bisa kelompokkan, ya dikelompokkan menjadi tiga ini. Tapi nanti ada rincian-rinciannya saja, rincian beda-beda. Tapi secara umum, kita bisa melihat proses review itu ada yang single blind, ada double blind, dan ada open review. Baik, kita lihat dulu yang single blind. Bapak-Ibu, tentunya ini sudah sangat kita pahami, bahwa single blind di sini artinya salah satu pihak itu tidak diketahui orangnya. Apakah itu autornya, ataupun nanti pada pihak reviewernya. Tapi yang paling umum, itu yang tidak diketahui itu adalah autornya. Jadi reviewer itu tidak tahu siapa autor yang di-review artikel siapa. Karena khususnya di Indonesia, karena kita ada bukan kewajiban sih sebenarnya, tapi sudah menjadi keumuman, kita menampilkan nama-nama reviewer kita pada jurnal. Tapi kalau Bapak-Ibu lihat di jurnal-jurnal internasional misalnya, mereka bahkan tidak menambahkan list siapa reviewernya. Karena mereka ingin menutup siapa reviewernya itu tidak ada list namanya. Kalau kita kan, walaupun kita tidak tahu siapa ini reviewer kita, tapi kita bisa menerka-nerka, karena di list jurnal kita itu sudah ada nama-nama reviewernya, sudah ada bidang keilmuannya, sehingga kita bisa tahu, oh ini kemungkinan yang memeriksa artikel saya ini. Walaupun kita katakan kita menggunakan blind review ataupun double blind review. Jadi ini memang author tidak diketahui, atau sebaliknya reviewernya tidak diketahui. Intinya hanya satu sisi saja yang tidak diketahui. Kemudian, apa keuntungannya? Keuntungannya tentu dengan tidak diketahui siapa reviewernya, reviewer bisa memberikan penilaian yang lebih objektif. Jadi tidak melihat ini siapa yang menilainya, siapa yang melakukan review. Sehingga dia juga tidak takut untuk memberikan kritik. Kekurangannya apa? Ya, kekurangannya kalau seandainya authornya diketahui, ini mungkin di Indonesia mungkin tidak ada. Tapi biasanya di negara-negara yang mungkin beberapa kasus seperti misalnya ada di India atau di Pakistan, reviewernya bisa mengontak penulisnya. Dan memberikan semacam tawaran-tawaran, seperti itu, dengan iming-iming diterbitkan, atau seperti ini, kemudian nanti dia mendapatkan fee dari sana, atau mengambil keuntungan dari sana. Ini ada beberapa kasus memang ada ditemukan, bahwa dengan menggunakan single blind ini, ketika autornya diketahui, ada mungkin reviewer-reviewer yang dalam tanda kutip kita katakan nakal, memberikan semacam iming-iming kepada penulis. Jadi, kita bisa pertimbangkan apakah kita akan menggunakan single blind atau tidak. Berikutnya ada double blind. Ini juga kita pahami, double blind artinya antara reviewer ataupun author tidak saling mengenal. reviewer tidak tahu siapa yang di-review artikel siapa. Begitu juga dengan author, tidak tahu siapa yang mereview artikelnya. Ini biasanya yang paling banyak di kita, di Indonesia, kita lebih banyak menggunakan double blind ini. Double blind review, artinya author dan reviewer tidak saling mengenal. Jadi, yang menjadi kuncinya di sini adalah editor. Hanya editor saja yang tahu siapa review, siapa authornya. Kemudian nanti ada yang beberapa pecahan mungkin dari double blind ini, ada third blind. Jadi, ada tiga. Kalau ini dua, sekarang ada tiga yang thirdnya. Artinya, reviewernya tidak diketahui, autornya tidak diketahui, ada juga nanti yang editornya tidak diketahui. Jadi, reviewer ini tidak tahu siapa editornya. Begitu juga dengan author. Ini praktisnya tidak terlalu banyak di kita, ataupun di luar juga tidak terlalu banyak. Biasanya ini jika menggunakan pihak ketiga yang paling banyak. Kemudian, biasanya kalau untuk yang double blind, menurut sumber dari, apa namanya, dari, dari elsewhere, itu yang paling banyak untuk jurnal yang berhubungan dengan social science dan humanities. Kalau di single blind, itu sangat umum sekali, penulis itu memberikan saran siapa nama reviewernya. Saya pernah beberapa kali mengirimkan artikel ke jurnal-jurnal yang mungkin bidangnya ke arah eksakta, itu kita diminta untuk memasukkan siapa nama reviewernya. Saran, menyarankan. Biasanya itu kita diminta tiga orang. Silahkan masukkan tiga orang nama reviewer, yang prospective reviewernya. Ini biasanya akan dipakai, walaupun bukan ketiga-tiganya, mungkin salah satu, nanti satu dari mereka, satu dari kita. Ini, apa namanya, di kita juga mungkin agak tidak terlalu banyak yang menerapkan ini, tapi di jurnal-jurnal di luar, itu sangat banyak yang meminta kita untuk, ketika kita mengirimkan artikel, kita diminta untuk memberikan nama reviewer. Kemudian keuntungannya apa? Tentu kita ketika menggunakan double blind ini, fokusnya pada artikelnya, sehingga tidak ada lagi bias, tidak ada lagi kontak langsung antara penulis dan reviewer. Jadi tidak ada lagi bargaining, tawar-menawar, tawar-menawar seperti itu. Jadi ada bias-bias itu bisa dihindari, ketika reviewer dan autornya tidak saling mengetahui. Kekurangannya, ini ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah mengelola jurnal tahu sekali, bahwa ketika kita menggunakan double blind ini, berat, agak berat dari sisi editor. Karena editor harus memastikan bahwa, tidak ada lagi, ketika penulis itu mengirimkan artikel, tidak ada lagi informasi personal dari penulisnya. Begitu juga sebaliknya. Ketika telah di-review, maka editor harus memastikan tidak ada identitas personal dari reviewernya. Jadi biasanya kalau yang kita tidak terlalu perhatian, kita menggunakan istilah, apa jenis-jenis model review-nya, blind review. Tapi ketika praktisnya, ketika dilihat artikelnya, nama penulisnya masih ada, begitu penulisnya mengirim artikel, langsung kita forwardkan ke reviewernya, lengkap dengan nama penulis, ada kontaknya di sana. Ini juga harus kita perhatikan. Ketika kita memang komit menggunakan double blind. Artinya ketika kita menggunakan double blind, maka informasi author harus kita hilangkan. Berikutnya, setelah dikembalikan oleh reviewer, kadang-kadang kalau yang menggunakan komen pada artikelnya, biasanya itu akan ada nama dari reviewernya, yang memberikan komen. Biasanya ada namanya. Nah, ini yang perlu kita hilangkan ketika kita kembalikan kepada penulis. Nah, ini yang agak berat kerjanya. Jadi, biasanya di kita maunya double blind, tapi praktisnya itu belum benar-benar double blind. Nanti mudah-mudahan ke depannya kita bisa improve lagi. Kemudian ini, ya ini mungkin ketika double blind, ini saya ambil dari LCTR. apa sih kriterianya. Ya, biasanya kalau menurut LCTR itu, kita harus memisahkan antara title page, makanya ada halaman khusus, itu yang berisi title page. Jadi, bagi jurnal-jurnal yang memang targetnya ingin mengejar skopus ini, maka mulailah memisahkan antara title page dan juga anonymous kontennya. Jadi, title page itu berisi informasi lengkap mengenai jurnalnya. Mulai dari title, nama, afiliasinya, corresponding-nya, kemudian juga acknowledgement-nya. Ini juga dijadikan satu file khusus. kemudian di bagian berikutnya dipisahkan khusus konten saja. Ya, ini biasanya dimulai dari judul ataupun dimulai dari abstrak, karena ada juga beberapa jurnal itu yang judulnya tidak dimasukkan di bagian, apa namanya, di bagian anonymized manuscript ini. Jadi, dia masuk pada bagian title. Karena bisa saja kalau reviewernya itu iseng, tinggal cari judulnya itu di internet, pasti ada-ada yang sama-sama, maka dia bisa menerka, oh ini mungkin artikelnya sama ini dengan artikelnya yang akan dikirimkan. Karena itu kan sudah menjadi sebuah pakem bagi kita, bahwa kita punya semacam roadmap penelitian, sehingga ya, kalaupun saya akan menulis, misalnya tidak jauh dari tulisan saya yang sebelumnya yang sudah dipublikasi. Jadi, itu bisa menjadi celah istilahnya bagi reviewer untuk mengetahui siapa yang menulis artikel. Maka biasanya dipisahkan, ada bagian pertama title page, itu berisi semua informasi personal mengenai artikel tersebut. Kemudian ada bagian kedua, itu anonymized manuscript-nya. Yang ini akan dikirimkan kepada reviewer nantinya. Di anonymized ini, apa yang perlu kita lakukan? Tentu menghilangkan semua informasi personal. Misalnya kita pastikan bahwa di setiap table itu tidak ada lagi nama, kadang-kadang kita kan sering itu membuat nama kita. Misalnya dianalisis oleh ini. Kita gunakan. Jadi pastikan nama-nama autor dan afiliasinya dihilangkan. Kemudian juga acknowledgement-nya, ucapan terima kasihnya, itu kita hilangkan juga. Karena itu bisa menjadi identitas. Karena di bagian, apa namanya, bagian acknowledgement ataupun funding, itu kan kita memberitahukan siapa yang telah berkontribusi untuk penelitian kita. Sehingga ini juga kita hilangkan. Ini kerja double blind peer review seorang editor ini cukup berat. Karena ini harus memastikan ini. Dan ini yang terakhir. Yang terakhir itu memastikan dokumennya, data dari dokumennya itu, properties-nya itu dihilangkan. Biasanya kalau pakai Microsoft Word, kita gunakan document inspector. Dokumen inspector ini kita melihat, kita bisa menghilangkan semua identitas-identitas dari artikel tersebut. Baik penulisnya, ataupun komputer apa yang kita gunakan, ini bisa dihilangkan. Oke, ini mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bagi kita untuk best practice-nya ke depan, khususnya bagi pengelola jurnal yang komit untuk mentargetkan kepada Skopus. Kemudian open review. Ini mungkin sudah mulai banyak di kita bahwa open review ini artinya yang paling umum itu dia dilakukan setelah publikasi. Kalau Bapak-Ibu mau lihat di Pablon, misalnya, itu kita bisa memberikan review terhadap artikel yang sudah diterbitkan. Ini tujuannya ya untuk, yang penting itu kan sebagai sebuah wadah diskusi akademis sebenarnya. Jadi Pablon itu tujuannya tidak hanya untuk meletakkan bahwa kita pernah mereview ini, tidak. Tapi lebih kepada membangun atmosfer akademik. Sehingga diharapkan dengan adanya diskusi seperti itu, maka ilmu pengetahuan akan berkembang lebih cepat. Biasanya ini tujuannya ya keuntungannya ya accountability, sehingga reviewer itu tidak sembarangan melakukan review. Tapi resikonya ya ada juga seperti ini. Kalau kita misalnya menggunakan open ini, kemudian hasil review dari reviewer itu kita tampilkan, ya kecenderungan ada mungkin yang tidak bisa menerima kritik, itu akhirnya mereka tidak mau lagi melakukan review terhadap artikel kita. Tapi kalau bagi reviewer yang memang benar-benar bagus, yang benar-benar komit terhadap ilmu pengetahuan, atau dunia akademis, tentu dia akan sangat tenang sekali ya. Ketika hasil reviewnya ditampilkan, kemudian mendapatkan feedback dari orang lain, sehingga bisa membangun sebuah suasana akademis yang bagus, bisa membangun sebuah koneksi yang baik, dan membentuk semacam jaringan akademis, ini tentu sangat baik sekali ke depannya. Memang kita juga perlu mulai mengarah ke sini, sehingga Bapak-Ibu tidak heran Dikti sekarang memasukkan Pablons sebagai salah satu platform untuk penilaian aktivitas dosen. Sekarang ada Pablons, ada Web of Science, ada Selain Skopus dan Google Scholar tentunya, salah satu yang baru itu adalah Pablons. Ini supaya membangun nuansa akademis yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Selanjutkan, ini terakhir saja, ini masih berbicara mengenai Pablons sebenarnya, tapi kita tidak fokus pada Pablons-nya, tapi kita fokus pada peer review-nya tadi, bahwa ini biasanya muncul ketika artikelnya sudah diterbitkan, kemudian diberikan komentar oleh ekspert, kemudian ya biasanya kita sebagai pembaca bisa memberikan rate paper-nya. oh ini paper-nya bagus, oh ini bisa menambahkan, kita bisa memberikan penilaian kepada reviewer-nya, oh reviewer-nya bagus. Maka tidak heran Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu lihat di Pablons, itu ada Pablons Award, reviewer award namanya. Jadi reviewer itu juga diberikan semacam penghargaan dari aktivitas mereka melakukan review. Nah ini sehingga ada muncul istilahnya reviewer award. Oke, ini reference nanti yang mungkin Bapak-Ibu bisa mengacu, khususnya berkaitan dengan peer review. Ada Pablons Akademi tadi, bagi Bapak-Ibu yang belum, silakan coba-coba ikut, saya coba share. Lihat di sini ya, Pablons Akademi itu ada di, mana dia Pablons Akademi ya. Ini ya, Pablons Akademi. Nah ini ada nanti Bapak-Ibu modul-modulnya yang bisa kita lihat, mulai dari, tidak hanya berkaitan dengan peer review, tapi juga tentang konsep pengelolaan jurnal, etika, kemudian di bagian introduction itu apa saja yang harus ada, metodologi, data, dan sebagainya. Ini bisa kita ikuti secara virtual tentunya, dan biasanya kita akan diminta untuk menambahkan mentor kita. Jadi sistem di Pablons Akademi dan mentornya nanti akan memandu kita dalam melakukan review. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat di sini, mentornya ada, Bapak-Ibu bisa pilih mentor-mentor yang bisa membantu Bapak-Ibu dan sesuai dengan bidang Bapak-Ibu. Kemudian juga nanti kita bisa mencari reviewer ini di Pablons tentunya, kita bisa mencari reviewer yang bisa melakukan review untuk jurnal kita. Jadi memang dengan adanya Pablons ini sendiri bisa membantu kita lah, tidaknya dalam pengelolaan peer review yang baik. Di DOAJ sendiri memang tidak berhubungan langsung dengan Pablons, tapi memang ada best practice yang ada di Pablons itu sesuai dengan apa yang yang distandarkan oleh DOAJ. Kemudian juga nanti Bapak-Ibu bisa melihat beberapa artikel-artikel, jurnal-jurnal di sini, dan bisa lihat apakah bagaimana proses peer review-nya. Biasanya kalau jurnal-jurnal yang besar seperti Elsevier ataupun Springer, Springer Nature, mereka tidak membuka hasil review-nya. Jadi hanya ada judul artikel saja, tapi tidak diketahui isi dari review-nya. Tapi beberapa jurnal-jurnal yang mungkin masih baru, mereka masih membuka. Masih bisa membuka hasil dari review-nya tersebut. Oke, ini best practice. Intinya ini bisa menjadi sarana bagi Bapak-Ibu untuk belajar mengenai pengelolaan jurnal khususnya, best practice-nya. Kemudian tadi saya juga menggunakan Elsevier, ini terkait dengan peer review standarnya. Kemudian yang silakan download, ini juga free, Ethical Guideline for Peer Reviewers. Ini ya terkait dengan aturan yang sudah disepakati bersama mengenai peer reviewers. Oke, kemudian untuk DDOAJ sendiri sebenarnya tidak ada aturan khusus. Kita mau memilih apakah kita menggunakan blind review, double blind, ataupun open. Tapi yang penting di DDOAJ adalah semua informasinya itu transparan. Makanya kembali saya ingatkan tadi pada slide saya yang nomor 3 tadi ya. Yang nomor 3 atau nomor yang ini ya tadi. Jadi memang sebaiknya di jurnal kita informasi mengenai ini cukup jelas. Jadi mulai dari modelnya, kemudian siapa yang terlibat dalam proses peer review itu, kemudian bagaimana ownership-nya, ini bisa kita tampilkan pada bagian jurnal kita. Oke, Bapak, Ibu mungkin untuk bagian awal, saya rasa itu dulu yang bisa saya sharing. Nanti kalau ada pertanyaan, saya akan coba menjawab dengan kemampuan saya tentunya. Kalau seandainya saya tidak tahu, nanti kita sama-sama cari tahu Bapak, Ibu. Ya, mungkin saya bisa kembalikan kepada moderator, Mas Arbain, jika ada diskusi-diskusi yang bisa kita lakukan terkait dengan ini, saya kembalikan kepada Mas Arbain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.